Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya di channel operator dapodi yang mana channel ini merupakan suatu tutorial tutorial tentang permasalahan-permasalahan seputar kebutuhan operator nah kali ini kaya akan membuat sebuah tutorial yang berbeda yang mana ini bermanfaat untuk para orangtua ataupun guru-guru yang ada di sekolah jadi sebelum kita melanjut ke tutorial jangan lupa like dan subscribe channel tutorial saya ini jadi langsung kita membahas yaitu mengenai bagaimana cara mengontrol handphone Android anak-anak kita atau siswa kita sekarang ini zamannya internet semua bisa diakses apapun dan dimanapun yang dikhawatirkan pada saat ini penggunaan internet yang tidak sesuai pada tempatnya karena banyaknya situs-situs berbahaya yang sekarang hadir yang dapat diakses dimana saja dan oleh siapa saja jadi di sini orangtua harus mengontrol penggunaan daripada handphone Android ataupun laptop yang digunakan oleh anak-anaknya jadi saya di sini akan memandu para orangtua untuk bagaimana cara mengontrol pemakaian handphone Android ataupun penggunaan internet dari anak-anaknya agar fasilitas yang ada dengan teknologi tinggi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif jadi kita sekarang ini membahas tentang YouTube aplikasi YouTube aplikasi YouTube ini sebuah aplikasi yang dimana disitu menampilkan video-video apa saja yang kita inginkan akan muncul disitu jadi untuk mengontrol aplikasi YouTube ini yang pertama itu ya buka aplikasi YouTube yang ada pada handphone Android maka akan muncul tampilan beranda seperti ini nah ini merupakan video-video yang tersedia di YouTube di halaman depan kita jadi kalau kita ingin mengetahui sebatas mana penggunaan fasilitas yang kita berikan kepada anak-anak kita maka coba cari yang namanya ataupun klik tombol koleksi maka akan muncul tampilan seperti ini kemudian coba klik history history ini dimana yaitu segala bentuk aktivitas yang telah digunakan video-video yang telah ditonton akan muncul di history jadi kita bisa melihat apa yang sedang dilihat oleh anak kita di handphonenya video-video apa yang pernah ditontonnya semua tercatat di history dan tampilannya seperti ini nah ini merupakan bagian dari video-video yang pernah ditonton di akun YouTube ya kita bisa gear ke bawah kita tarik sejauh mana dia melihat video itu akan tercatat di sini dan yang kedua kita kembali klik tombol searching ya seperti ini maka akan keluar tampilan seperti ini nah ini merupakan daftar yang sering dicari di dalam akun YouTube ini ya jadi apapun yang sudah pernah diketik di sini akan muncul seperti ini di penelusuran atau di tombol searching ya ya jadi kita bisa melihat apakah dia menggunakan alatnya secara positif atau secara negatif di sini kita bisa dapat mengetahuinya nah ini dia story segala bentuk video yang pernah ditonton akan muncul di sini ya nah jadi itu saja untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel video saya ini semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih